Satu desa yang asri di kaki bukit. Inilah desa Ngerangan, kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Ternyata, dari sinilah angkeringan berasal, yang kini sudah menyebar ke seluruh negeri. Pak Gedru, ini sekarang di desa Ngerangan sudah ada monumen angkeringan. Yang mengukuhkan kalau desa Ngerangan adalah tempat cikal bakal angkeringan. Itu dulu angkeringan bentuknya dipikul, kalau sekarang sudah gerupakan. Oke, ini dia kampung sedara angkeringan. Selepasannya di duko sawit, desa Ngerangan. Oke, kami tiba di parkiran museum angkeringan. Tapi ini musimnya dulu, ya cuma sederhana. Tapi di dalam inilah ada sejarah angkeringan. Masih dalam pengembangan, ya, Ler. Jadi kalau mau berkunjung ke sini, bisa kontak pengelola dulu, biar dibukain. Oke, ini masuk musim angkeringan, Ler. Ini dulu di Solo, pas Mbak Cukut umur 15 tahun ke Solo, di ajak jualan ini, teriak. Ini makanan aja depan berangkat. Di 1930-an. Lalu setelah ini, kan jualan Mbak Cukut ini. Akhirnya banyak yang minta minum. Ini haus, ngelak. Akhirnya tahun 1943, Mbak Cukutnya itu untuk bawa minuman. Ya, itu kemudian diinumkan jadi Hik. Ya, Pak, masih hampir hangat. Ya, biar bawahnya ini kan jadi, apa namanya, jadi lebih mudah. Kalau ini kan nggak mungkin pakai pikulan ini. Nggak kuat, kan, kalau ada air. Jadi dimodifikasi pakai ini. Ini yang mulai namanya Hik. Hik itu udah dipikul seperti ini. Dan pakai ini minum, ini taruh pemakanan. Ini evolusinya dari inisiasi atau tahun berdirinya sejarah hangat dari sini. Berdirinya ada minuman di sini. Oh, mulai dari minuman ini kan? Sederangnya terian namanya. Ya, terian dan itu bukan hang ringan. Jadi Hik. Jadi dulu hang ringan namanya Hik, Pak. Ya, karena... Sejarahnya kenapa disebut Hik? Itu bukan karena hidangan istimewa Klaten atau hidangan istimewa kampung. Tapi dulu waktu mikul kayak gini yang menawarkan sambil Hik, Tur, Hik, Tur, jadi namanya Hik, gitu. Kalau yang hidangan istimewa Klaten itu istilah yang sekarang. Kok bisa Hik, Tur? Nah, itu orang menawarkan kan asal, kayak tahu pula, itu kan juga beda-beda kan. Nah, ini ide-nya inspirasinya kayak gitu. Inspirasi dari Tuhan. Ya, itu. Dulu juga ini miniatur angunia, karena ini semua apalanya seperti ini. Oh, plek gini, Pak. Ya, gini. Jadi ini semacam apa ya, tiruan gitu. Tempat, tempat areng namanya. Dulu juga ini, ini sepaket selebor. Jadi ini kan, sepeda. Itu dipakai buat ambil areng. Di sini. Ini anglo, kalau buat naruh areng, kasih min air buat ngelukus airnya gini. Terus berkembang sesuai dengan kota, kan kalau ke Jogja bisa jadi, berdua jadinya angkringan dan warung koboy. Kalau di daerah Pantula, di Tema, Semar, berdua kan angkringan, ada kucingan, ada wedangan. Itu koronnya Hik yang di sini. Berarti, Pak, istilahnya aja yang berbeda, tapi konsepnya sama. Tapi memang dulu kan, kalau yang warung-warung seperti ini kan kita bisa menemukan cuma di Solo sama di Jogja ya. Tapi sekarang, kemarin, kemarin, kemarin atau 2 tahun yang lalu ya, buku kecil angkringan, mulai ada nih Pak Angkringan. Itu kira-kira siapa ya, Bapak Sampai Sari? Ya, itu. Warga kami, kalau saat Solo sudah hampir penuh ke Jogja, Jogja ke penuh melebar terus. Tidak hanya di sekalian, sudah di seluruh Indonesia. Bisa di Bali, di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri ada di Jepang, Korea, juga ada yang menjualan. Berarti, ini klaten pet ya, Pak, yang angkringan ini? Ya, itu. Harus dilesarikan ya. Dilesarikan. Itu yang kebanggaan kami di Ngerangan, Mbak, ini memang angkringan itu Solo. Kami. Tentuan ya sudah. Ada juga cakar, kepala, kayak gitu. Terus, ini yang pasti pokok kan nasi kucing. Cuma ini di setiap daerah ada ciri kasnya masing-masing menyusahkan daerahnya. Cara mengungkusnya. Kalau di Solo itu kayak dicontong. Kalau di daerah lain, yang di penak, macem-macem itu. Ada yang lebih mudahin lagi. Itu menyusahkan daerah dan kuturnya masing-masing. Dan tambah-tambah rambat, bebek usur, dan sebagainya itu tambah saja. Yang paling pokok juga minumannya yang wedang jahit. Teh itu yang paling pokok. Itu bedanya angkringan ini. Kenapa disebut jugok kucing? Ada beberapa, di antaranya satu, karena pakai sambal dan pakai gereh atau banteng kecil itu ya, yang diminati oleh kucing itu bisa jadi. Atau kemasannya memang kecil untuk makan kucing. Jadi banyak-banyak beberapa hal tentang kenapa disebut jugok kucing. Ciri khas yang paling menonjol minuman dari angkringan itu tehnya. Teh di daerah Solo, yang asli angkringan mengerangan, ini berbeda dengan racaan yang orang tidak dari ngerangan atau bayat gitu ya. Karena di setiap kota memang tehnya beda-beda, tapi kamu punya feeling khusus untuk meracik teh itu menjadi nasgital. Panas, lagi sempat, kental itu bisa diramu seperti itu. Jadi ada yang perpaduan 3 teh, 4 teh, 7 teh itu tergantung selera dan tergantung adat budaya setempat. Misalnya diculup kental banget, manis banget, kalau di daerah pantula lebih bening dan lebih manis kayak gitu, beda-beda. Nanti di Cirebon, di Jawa Timur juga sesuai bangsa pasarnya gitu. Tapi yang baik, tehnya pasti mantap kalau angkringan asli ngerangan. Orang di ngerangan itu ibaratnya ketika dalam kandungan ibunya, kalau di piling laki-laki, orang tua sudah menyiapkan grup angkringan untuk berjualan. Cita-citanya besok jualan angkringan. Kenapa darahnya darah angkringan? Jadi mau jadi apa saja pasti melewati angkringan. Kayak saya ini, saya jadi guru, saya jadi pekerjaan risau, tapi saya pasti mengalami fase angkringan ini. Sudah mendalah daging di kami. Jadi semua orang di sini merasakan angkringan, berjualan angkringan, rakyat-rakyat. Bahkan perempuan ibu berubat tangan saya juga berjualan angkringan di sini. Ini ternyata ada angkringan di Jepang. Di Plaza Titer, Tokyo Metropolitan. Dulur-dulur yang ada di Jepang bisa ke angkringan ini. Ini beliau yang pada tahun 2020, aku wawancarai. Sekarang sudah sederhana beliau, ini haiwan yang ada di Jepang. Namanya Mbak Wiryo Jeman. Ini inisiator angkringan. Dulu namanya Terian. Terian ini dulu jualan makanan saja, kemudian evolusi menjadi angkringan. Nah ini ya, dudur bisa dibaca ini. Ini revolusi angkringan, perjalanan angkringan. Pertama 1930. Kemudian 1940. Kemudian angkringan generasi pertama adalah 1943. Kemudian terus berkembang. Sampai jadi angkringan gerupat. Mulai tahun 1975. Oke, dulur-dulur sudah keluar. Nugi sama Nisa sudah balik. Aku juga mau balik. Oke, dulur-dulur itu dia perjalanan kami di... Apa namanya? Lulul. 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 Itu dia perjalanan kami di... Museum angkeringan Jadi keren sekali ya Karena angkeringan yang sering kita jumpai sekarang itu sejarahnya menarik sekali Dari tahun 1930 dan 1940 Jadi sangat oke sekali Kalau mau mempelajari angkeringan yang selama ini mungkin dulur-dulur sering kunjungi Untuk makan, untuk nongkrong gitu Itu bisa ke sini Ke Desa Ngerengan di Kecamatan Bayat, Kabupaten Keladan, Jawa Tengah Ini kalau bukanya harus reservasi dulu Harus ngabari pengelolaannya dulu Nanti diambilkan kuncinya Terus dibersihin tempatnya Terus dikasih guide juga untuk menjelaskan Dan untuk tarifnya seikhlasnya untuk saat ini Itu dia kunjungan kami di Museum angkeringan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Untuk cerah lho Peace yow